Pemirsa Kenaikan Upaha Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1% dan ini digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Hari ini pemirsa sidang lanjutan gugatan digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur dengan agenda pemeriksaan saksi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Rabu pagi menggelar sidang lanjutan gugatan kenaikan UMP 2022 yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Kenaikan Upaha Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1% yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anis Maswedan dan disetujui Serikat Buruh dinilai Apindo menyalahi aturan pemerintah pusat. Federasi-federasi buruh meminta hakim menolak gugatan Apindo karena kenaikan UMP yang ditetapkan Gubernur Anis adalah solusi meningkatkan ekonomi bangkit dari pandemi. Gubernur DKI Jakarta Bapak Anis Maswedan meninjau ulang terkait dengan UMP DKI Jakarta yang sebelumnya naik hanya 0,8% kira-kira dinaikkan menjadi 5,1% karena kalau kita lihat di media-media yang tersebar Bapak Anis mempertimbangkan dari tinjauan-tinjauan ekonom dan juga pakar dan juga tentunya memikirkan terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi 19 yang kita sama-sama tahu hampir 2 tahun lebih kita semua kesulitan dalam sisi ekonomi. Nah hari ini kita memperjuangkan itu pada saat Bapak Anis itu melihat pertumbuhan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh upah atau daya beli buruh yang ada di DKI Jakarta.